Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak soli dan soliha Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya Di video kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti Untuk kelas 1 sekolah dasar bab 6 Al-Quran pedoman hidupku Materi ini sesuai dengan buku paket kurikulum Merdeka Sebelum kita mulai pembelajarannya Kita awali dengan membaca basmalah Bismillahirrohmanirrohim Sekarang coba perhatikan gambar berikut ini Ahmad membaca Al-Quran di simak kakaknya Coba kalian jawab pertanyaan berikut Apakah kalian punya Al-Quran di rumah? Tentu saja punya ya Apa yang harus kalian lakukan terhadap Al-Quran? Dibaca dengan benar dan baik Mengenal harakat Ayo kita baca dan ingat harakat berikut Fathatain bunyinya An Kasrotain bunyinya In Tomatain bunyinya Un Tasdid Huruf yang berharakat tasdid menjadi dobel Sukun Huruf yang berharakat sukun menjadi mati Perhatikan contoh huruf hija Ia berharakat berharakat di bawah ini Huruf Ba berharakat Fathatain Dibaca bunyinya Un Huruf Ba berharakat sukun Dibaca ab Huruf Ba berharakat tasdid Dibaca ab Bu Ku uji kemampuanku Pasangkan kata di bawah ini Dengan menarik garis Tin Tun Tun Tan Nah bagaimana anak-anak? Mudah kan? Membaca huruf hija'iyah Sekarang kita baca huruf hija'iyahnya berikut ini ya Satu Buku Baju Sabun Sikat Tanaman hijau Sekarang jawablah pertanyaan berikut Kalian tulis menggunakan huruf hija'iyah ya Kitabun Jawabannya sebagai berikut Ahadun Jawabannya sebagai berikut Somadun Jawabannya sebagai berikut Nah bagaimana anak-anak? Apakah sama jawabannya dengan jawaban yang di video ini? Membaca surah Al-Ikhlas Ayo amati gambar berikut Lalu ceritakan pendapatmu Anak-anak sedang membaca surah Al-Ikhlas Apakah kalian tahu arti dari surah Al-Ikhlas? Surah Al-Ikhlas artinya bersih hati Surah Al-Ikhlas terdiri atas empat ayat Surah Al-Ikhlas diturunkan di kota Mekah Ayo hafalkan surah Al-Ikhlas dengan menirukan kurumu Bismillahirrahmanirrahim Qul huwa Allahu ahad Ku uji kemampuanku Jawablah pertanyaan berikut 1. Surah Al-Ikhlas artinya bersih hati Pertanyaan nomor 2 Surah Al-Ikhlas terdiri atas Jawabannya empat ayat Pertanyaan nomor 3 Allahu sumad Merupakan bunyi ayat yang ke Jawabannya dua Pesan pokok surah Al-Ikhlas Pesan pokok surah Al-Ikhlas berisi tentang keesaan Allah SWT Allah SWT itu Maha Esa Esa artinya satu Tidak ada Tuhan selain Allah Coba kalian perhatikan gambar berikut ini Pada gambar tersebut terdapat orang yang sedang beribadah hanya kepada Allah SWT Mereka sedang melakukan sholat Allah SWT adalah tempat kita berlindung Allah SWT tidak mempunyai anak Allah SWT tidak mempunyai ayah dan ibu Tidak ada yang menyamai Allah SWT Lanjut dengan keuji kemampuanku Jawablah pertanyaan berikut Satu Surah Al-Ikhlas berisi tentang Keesaan Allah SWT Dua Allah SWT itu Maha Esa Esa artinya Satu Pertanyaan nomor tiga Kita berdoa hanya kepada Jawabannya adalah Allah SWT Ayo menyanyi anak-anak Kita akan menyanyikan lagu Allah Maha Esa Nada lagu Topi saya bundar Siap Hitungan ketiga Satu Dua Tiga Mulai Allah Maha Esa Dia Maha Kuasa Dunia Seisinya Bukti Allah ada Ku uji kemampuanku Jawablah dengan benar Soal nomor satu Tulislah benda berikut Menggunakan huruf hijaiyah Gambar matahari Sekarang kita tulis huruf hijaiyahnya Sebagai berikut Gambar bulan Kita tulis huruf hijaiyahnya Sebagai berikut Gambar masjid Kita tulis huruf hijaiyahnya Sebagai berikut Pertanyaan nomor dua Mengapa kita berdoa kepada Allah SWT Jawabannya Karena hanya Allah tempat bergantung Pertanyaan nomor tiga Apa akibatnya jika kita menyembah Selain Allah SWT Jawabannya Mendapatkan dosa yang besar Sekian pembahasan materi Pada hari ini ya Anak-anak Kita akhiri dengan membaca Hamdallah Alhamdulillahirrobilalamin Sampai jumpa di video Pembelajaran selanjutnya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton